Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oh ya siap-siap kita tutorial lah iya cuma anaknya aku menang terapi putih gitu dan tinggi lingkaran pandang Oh ya 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 terapi menembak atik itulah nintam ke jauh tutup MPT Oke sahabatku kita belajar nyumpit dari Bapak Pak Damelson pada ambil semuanya sudah diajarkan tadi cara menyumpit saya menyumpit nih gue dari pernah tuh pas umur 12 tahun Oh iya tapi itu pun supi tetangga itu nah jadi kepengen punya sumpit sampai sekarang belum pernah terwujud hari ini baru terwujud kita mau nyumpit tadi posisi di atas satu satu segini bola ya dari atas ya tarik nafas Iya Aduh gue lemah hahaha sorry leh hehehe ditahan langsung tahan langsung tuh lah iya oke tapi tadi nice satu masih di atas ini nomor 10 Ayeh 9 kop состав tas lagi bro tas drive tiga anak panah Tiga, lapan, sembilan Kita perpenek lagi jaraknya 8 meter Masih bergerak Masih bergerak Marahnya dulu Usah lagi Hah? Nomor berapa lagi Nomor itu Nomor berapa tuh? Jum tuh Nomor 4 Nomor 5 Ada di nomor Sembilan Sembilan lah Sekali lagi bro sepuluh nih ayy ke bawah lima, tujuh, sembilan mantap rasa anak lagi boleh bantu pegang gak bro satu sepuluh nih mantap sepuluh sepuluh lagi nih harus ingat anak posisi wah sembilan lah termasuk itu lagi lah ayy lari posisi lah ini posisi lah ini posisi lah ini apa sih coba 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 kita oh iya itu kepedak itu kepedak lebih lebih semangat menurut aku coba aku tekan oh gitu itu nukepi itu damen iya iya supaya oh iya jadi posisi dekat ini kurang goyang lah supaya gitu oke kita tes dulu lah coba lagi coba terus selumbung bau posisi aku luto oh iya iya habis itu kan menahan reward juga aku luto tapi mau ytg itu ytg itu tinggal kau luto oke oke dulu sumpit yang saya pakai itu gak ada ininya iya gak ada corongnya jadi posisinya memang di atas kalau posisi ada corong itu tangan di bawah gue lah betul betul ketes lagi nih bro dapeng bro damennya ini namanya apa nih damen lah anak damen uniknya ini sumpit gue ini terbuat dari ulin ke gue iya kayu ulin kayu ulin terus didalamnya ada larasnya iya nah semakin dekat semakin perfect terus coba wih perlu latihan masih perlu bahu-bahu leh terus perlu latihan kayaknya buah lah itu itu ini jadi gawal mantap makanya tiupan jadi makanya itu kalau seminggu tahu akan berburu aku jadi keping jadi balap lalu tiupan jadi balap jadi balap semakin dekat semakin good aduh tiupan bagus tapi kekeran masih kacau ya tapi biasa jadi biasa kami jadi ketawam oke bro oke bro masih kacau balau goyang leh jadi pak napasnya jadi pak tepat setelah napasnya semoga sekarang masih kacau wih mantap masih bocor kiri kanan terus hampir 10 ha hampir 10 2 lagi 2 lagi kita belajar dulu bro tradisinya kita dayak nih goal 10 10 kah tumbuh 10 terakhir 9 9 9 10 10 11 11 12 13 15 15 berada di angka 9 berada di angka 9 oke masih di angka 9 10 goyang berada di angka 10 kawan-kawan itu dari yang hitam nah ini merupakan hasil dari tembakan yang dilakukan oleh kawan kita cukup akurat juga akurasinya memang bagus ya bang gimana bang bagus akurasinya bagus akurasinya cuma kendalanya di ini kita belum terbiasa untuk saat membidik saat kita niupkan itu ada pergoyangan jadi memang harus dilatih latih bagian ini samping bang 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 coba di review kembali bang untuk proses pemegangan untuk sumpit tadi bang gimana tadi pegangannya bang kalau yang diajarkan oleh beliau tadi yang diajarkan oleh satu bagian sini di bawah kemudian satu pengendali semakin semakin kuat kita semakin dekat semakin bagus karena kalau terlalu jauh saat kita niup bisa goyang harus agak cuma memang harus kuat di bagian sayapnya harus kuat supaya nggak goyang goyang semakin dekat seperti ini semakin bagus posisi kodokunda les bidikannya apa namanya ini kuat sekali dalam memang matikan memang ini ini beda om ya matanya om ya itu yang untuk lombok ini yang dari terbuat dari bambu om ya dari bambu yang kalau satu itu dari piber om saya mau nanyakan untuk keseimbangan antara dari piber dan dari bambu itu sama ya om atau punya dari perbedaan kalau kita lihat untuk keseimbangan keseimbangan itu lebih baik dari piber sepertinya lebih baik dari piber ya daripada bambu tapi kita dulu kalau nggak ada piber kan bambu ini sudah terbaik sudah kalau dulu ya kalau sekarang kan ada lagi yang lebih baik dari itu piber lah ya piber memang kalau kita rasakan ya om ya memang dari bambu ini agak lebih berat sedikit ya agak enggak memang ringan sebenarnya tapi kita ya kalau ini boleh kita bikin agak besar supaya agak lebih kuat kalau kita bikin lebih kecil lagi lebih ringan dari itu standar lomba ini bu oh standar lomba yang atas kalau standar lombanya terserah tergantung kita bikin tergantung mana yang suka kita yang enak untuk meniup jadi kita mengukur kekuatan angin anginnya itu semakin berat dia semakin mungkin semakin daya lenturnya itu agak menurun oh iya saya ingin menanyakan ini lagi om ini kok ada yang panjang pendek om ya beda-beda jadi kita membuat ada yang panjang ada yang pendek seperti ini ukuran itu sebenarnya kalau yang yang normal kuatnya itu yang kayak gini untuk tingkatan anak-anak SMA SMP lebih suka memilih seperti ini kalau yang tingkatnya yang lebih anuk lagi dia pilih yang seperti gini nah seperti ini soalnya juga kalau yang panjang ini jaraknya jauh agak daya melayang damage ini agak kurang dia stabil kalau yang pendek ini kalau semakin jauh kalau yang pendek ini mungkin agak kurang stabil kalau jauh kalau ada berangin dia akan tidak stabil kalau yang ini agak stabil sedikit lebih stabil yang panjang om kalau untuk sumpit ini om dia jarak maksimal itu berapa ya om ya kalau kita biasanya kalau tingkat lomba untuk festival isenmulang jaraknya 25 meter 25 meter masih jauh 20 iya ini tembok ini ke tembok biasanya kalau kami dari sini sampai ke tembok wow dari usus 12 jari ini anginnya luar biasa jadi memang terlatih paru-parunya lah iya tadi jarak 8 meter saya coba dan juga tadi om ya ini kalau niopnya itu jangan sampai anginnya keluar dari selas-sela tinggal om ya betul anginnya fukus kita setel disini supaya anginnya itu masuk semua ke laras kenak laras gitu siap jadi sepak iya betul seren itu suaranya lumayan tebal ini tadi kita nembak ada yang tembus ya ada yang tembus aku pas kuat banget tadi pas tembus satu sampai sini nah ini dia banyak tembus tembus itu berarti kalau di kulit ini kalau iya sih kalau sumpit ini untuk berburu sebenarnya kita maksimalkan racunnya iya kalau dulu kan kalau jarak kita nembak untuk babi segala binatang segala rusak atau kancil itu tidak terlalu jauh juga paling 15 meter 10 meter oleh binatangnya kan tidak terlalu liar jinak dia lebih itu kalau binatang atas itu dia tidak terlalu jauh juga kita tembak pokoknya sedang jarak tembak kita itu cocok untuk sumpit iya kalau zaman leluhur nenek moyang kita dulu dia akan biasanya di ujung mata sumpit dia akan gusuk oleh ipu iya ipu dia oles ipu jadi kalau dia langsung kena tunggu sekitar 10 10 atau 15 menit paling lama paling lama maka buruan kita akan jatuh tadi itu namanya untuk mata damek ya om ya damek ini ada yang besar ada yang kecil dan juga akurasinya tergantung dari tiupan kita om ya betul menurut bahasa daerah kita agak masing-masing kalau bahasa daerah katingan dia itu biasanya dikenal damek kalau di daerah kahayan ini ada juga aku dengar bahasanya itu lahes lahes ya lahes kalau di daerah ke arah ke anu itu ke kalimantan timur termasuk damek juga aku dengar damek juga ya kalimantan barat ada yang damek ada yang lahes om ya ada yang lahes ya kalau di kita kahayan mungkin sama damek juga om ya aku dengar kalau di daerah rungan karah rungan lahes namanya lahes 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 kalau di daerah kahayan ini aku dengar juga ada juga yang damek sama dengan ketingan om bisa pinjam sebentar bang ujung ujungnya om ini ini yang apa itu namanya tadi om bisir ini sangat berguna sekali om ya betul akurasi target kita untuk menentukan kalau kita menembak segala buruan atau target seperti ini tadi kita pakai bisir dia itu kalau aku kurang sedikit meniup semakin agak jauh aku angkat sedikit dari garis ini dari garis ini biasanya kalau aku kalau tembak angka 10 ini kalau jarak 25 meter itu aku naik kesini dia sekitar sini dia bisirnya iya bisirnya itu soalnya kan jauh dari sana oleh aku kan napasku kurang tapi kalau tingkat yang kuat itu dia terlalu anu paling kesini dia dia naik kesini dia tepat disini jatuh om ini kan kita orang awam om ya kita gak pernah sebelumnya menggunakan sumpit atau sipet ini jadi bisirnya itu dia berada di objek yang ingin kita tembak itu ya om ya kalau jarak 20 atau 15 meter 10 meter dia pas disini disitu berarti ini dia om kuncinya pas disini dia kalau kita naik lagi turun lagi kesana sukan napas kita ini kan gak begitu maksimal kalau dia naik kesini kira kira disini dia kalau tadi kamu kan kalau kalau mau agak jauh sedikit kamu naik kesini tadi aku nembaknya disini tembak pas di tengah AA langsung turun betul agak naik sedikit disini cuma kalau memang orang yang kuat banget bisa disini harus terlatih harus dinaik memang latihannya pernah latihan itu memang latihan nyuk betul jadi kalau kita melatih latih tiupan sebenarnya kita gak usah kita pakai sipet gak usah jadi kita cari bambu yang agak sedang lubangnya jadi kita tiup bisa kita di ember ke dimana ke di bakwisi bisa kita tiup gini gak usah kita harus ke sungai jadi untuk melatih paru-paru dan napas kita pukus kuat saya juga ingin menanyakan ini om itu kalau untuk proses pembuatan sumpit orang jaman dulu orang dayak kita ini gimana ya sistem kalau jaman dulu kalau yang sering kita lihat kalau peralatan leluhur nekmo yang kita dulu bikin sumpit ini dia pakai ada andang jadi posisi media sipet ini dia berdiri gini dia bikin andang dia tumbuk ini putar gini pakai ini tumbuk putar tumbuk putar gini terus sampai sampai dalam jadi kalau sudah dia habis pakai yang satu meter atau lima puluh senti dia ganti mata atau dia sambung disambung dengan kayu lain sambung nah ujung pakai ini dia bikin agak besar sedikit pakai memutar gini supaya enak mutarnya tumbuk putar tapi itu pun dalam 10 sipet ini bisa banyak yang tidak berhasil dari yang berhasil soalnya dia akan menembus ke samping ke kiri ke kanan atau kemana dia bisa meleset dari harapan kita yang mau lurus ke bawah gitu jadi jadi memang kalau pakai cara manual itu luar biasa rumitnya maka dulu sipet ini kalau kita punya satu buah sipet ini sama nilainya kita satu punya satu ekor sapi soalnya dulu ini kalau ada sipet ini bisa di 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 pertukar apa namanya di barter dengan satu ekor sapi bisa oleh tingkat kesulitan dalam proses pembuatannya om saya yang kurang memahami satu hal saya pernah mendengar untuk proses pembuatan sumpit atau sipet ini yang menggunakan gelombang air itu seperti apa itu om ya teknik jadi yang kalau pakai gelombang air itu dia akan membuat baling-baling dulu dibikin baling kalau bahasa dayaknya kalapiting kalapiting seperti roda pelotok itu jadi untuk ujung sini kita bikin lubang sedikit disini agak dalam sedikit untuk kita menempel nanti ini mata bor ini nempel disini disana itu kita bikin kelepiting jadi dibawah sini kita bikin model kelahar untuk menahan supaya anda guyang jadi arus air itu semakin deras dia semakin cepat putarannya cepat dia putarannya masuk ke dalam sana sudah dekat ini kan diganti lagi ditambah lagi kayunya supaya dia bisa masuk kajang ke dalam gitu jadi sekarang itu sudah meningkat pembaruan dalam proses pembuatan ini sudah menggunakan apa itu namanya ini ada laras isi itu apa tadi namanya laras aluminium jadi tingkat akurasinya untuk kelurusannya 100% seperti kalau lurusnya betul 100% lurus lurus kali ini kawan-kawan om saya juga ingin menanyakan om yang saya tahu cuma om damelson yang memang bergulut di bidang proses pembuatan sumpit ini om ya untuk sipet ini om saya ingin menanyakan apakah dulu pernah ikut pertandingan om atau lombak untuk sipet ini kalau lombak nya pernah kita ikut lombak bisa diceritakan sedikit pengalamannya yang terdahulu pengalaman dulu awal-awal mulanya kita bikin sipet ini sangat tertarik juga mulai mengingatkan budaya leluhur nenekmu yang kita dulu itu perlu kita angkat perlu kita perhatikan jadi dulu lombak 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 menyipet hari ulang tahun pendidikan nasional Ardik Nasdi Dinas Pendidikan Provinsi Kelimantan Tengah pada saat itu kita ini tidak punya sipet jadi kita bingung bagaimana mau ikut lombak ada sipet jadi kita pikir-pikir sudah dua hari lagi mau lombak sama dengan Pak Leres kalau kalian kenal juga Pak Leres mau ikut lombak juga tapi kami tidak punya sipet jadi aku ngambil inisiatif berangkat ke pasar mencari kira-kira yang cocok untuk membuat sipet membuat sipet jadi aku ketemu dengan itu tadi bahannya aluminium itu oh ini yang cocok nih kira-kira nih lubangnya sedang besarnya jadi aku bawa aku beli itu habis itu aku ke pangkalan jual kayu ulin nah di pangkalan jual kayu ulin itu aku suruh orang membelah balok balok 4x4 itu dibelah 2 habis itu aku suruh bikin rapi dulu supaya kencang balok ini dipakai ketam pengencang habis itu aku bawa pulang ke rumah nah itu aku bikin lubangnya pakai pahat pakai pahat manual waktu itu pakai pahat melubangnya begitu sudah aku lihat sambil ukur-ukur yang itu sudah masuk baru pas kulihat nah baru kututup kulim kuikat pakai karet sepanjangan ini kuikat pakai karet nah satu malam paginya lagi aku mikir lagi gimana cara membulatnya aku cari katam tangan pakai katam tangan terus mengatam sampai bulat ini ini pertamanya itu kotak akhirnya bulat iya proses pembuatannya menggunakan apa itu namanya bantuan dari katam tangan itu masih manual masih manual sampai bulat jadi om pada saat lombak itu berhasil pada saat itu kami masih belum berhasil tapi sipet kami sudah ada tapi masih belum sempurna masih belum ada segala pisirnya segala tombaknya belum ada yang suku bentuk sipet saja tapi masih bisa dipergunakan itu besitu aku gimana lagi bikin ini bikin ujungnya kulihat ada teman kita itu bisa apa namanya ini apa namanya kerajinan tangan menyulat menyulat menyawet peleras itu kulihat peleras itu menyawet aku belajar oh bisa ini bisa untuk kita pasang suku sipet ini pikir jadi akhirnya aku pindah dari yang leres biasanya dari segala pisau biasanya aku pindah untuk suku sipet itu jadi leres dulu ngajarnya cuma gini aja lurus seperti ini aja lurus seperti ini nah dibalik coba dibalik lagi aku bikin lagi kreasi lagi aku kembangkan seperti ini ini kan seperti ada yang bertingkat ini jadi ku jawet dulu di dalam ini satu kali di sini di sini dengan di sini baru tutup lagi jawet sampai habis ini jadi dia bergelombang lebih kuat lagi bertingkat ini bertingkat jadi luar biasa kekuatan kalau jawetan lebih kuat dari rutan kalau rutan itu mungkin tidak terlalu kuat kalau lama dia akan jabuk kalau ini aku rasa ini termasuk jawetan yang sangat kuat awet ya awet oke nah kawan-kawan itu dari penjelasan yang disampaikan oleh Om Damelson untuk senjata tradisional kita jenis sumpit atau biasa kita katakan sipet bagi kawan-kawan yang ingin berminat untuk dapat menyimpan merawat dan juga memelihara bahkan untuk koleksi nanti bisa menghubungi Om Damelson langsung nomor handphone-nya nanti kita cantumkan diatas nanti kawan-kawan silahkan langsung menghubungi ke nomor kontak beliau bagi kawan-kawan yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah bahkan dari luar Provinsi Kalimantan Tengah silahkan Terima kasih telah menonton!